Intro Sudah menjadi seorang artis ternama, siapa sangka bila ternyata menjadi artis yang menjadi cita-cita Vicky Prasetyo. Vicky mengaku sebenarnya ingin menjadi seorang pendakwah. Namun, ia merasa selalu terbentur dengan akhlak. Hal tersebut diungkapkan Vicky kepada istrinya, Kalina dalam video di saluran Youtube Vika Entertainment dengan judul, Tagar Kalina Bicara, Sidak Vicky. Terkuak semua rahasia gladiator, yang tayang pada tanggal 9 April 2021. Vicky mengaku sangat bersyukur dengan kehidupan yang dimilikinya saat ini. Namun, Vicky mengaku bila menjadi artis yang berhasil mencapai tujuan akhirnya. Ia ingin sekali menggapai impiannya menjadi seorang pendakwah. Bersyukur menjadi artis. Mendapat rezeki melimpah berkat profesinya sebagai artis, Vicky mengaku sangat bersyukur dengan kehidupannya saat ini. Ia bersyukur karena telah memiliki pekerjaan yang baik, rumah layak, serta semua hal baik. Satu persatu Allah udah merealisasikan keinginan aku. Ia Alhamdulillah dari tahap-tahap telah memberikan rezeki melalui caranya dengan aku bekerja sebagai ini sebagai itu. Alhamdulillah kurang-kurang Allah memberikan itu terus juga ya kehidupan yang baik, rumah yang lumayan bagus, rezeki semuanya mobil-mobil apapun, terang Vicky. Itu rangkaian duniawinya ya terlepas dari Allah memberikan keturunan yang soleh dan soleha untuk aku, sambungnya. Bersyukur dengan kehidupan yang dimilikinya saat ini, Vicky sendiri mengaku sebenarnya menjadi artis yang menjadi penyebab akhir hidupnya. Ia ingin mengejar cita-citanya menjadi seorang pendakwah. Tapi sebenarnya dari profesi jadi artis bukan tujuan akhir aku karena tujuan akhir aku adalah menjadi seorang pendakwah. Menjadi seorang penceramah yang dimana aku bisa syiar dari sedikit ilmu aku untuk bisa berbagi tentang keislaman, wawasan dan pengetahuan, papar Vicky. Terbentur akhlak, kata Vicky, keinginannya menjadi seorang pendakwah yang terbentur dengan akhlak dalam diri. Maka dari itu, ia pun berupaya untuk benar-benar melakukan evaluasi diri. Apapun itu, kadang-kadang aku terbentur dengan akhlak di dalam diri aku. Ini yang aku harus benar-benar bisa datang sendiri. Sekarang kalau aku bisa nih menghapalkan misalkan beribu-ribu hadis, aku bisa menghapal firman Allah. Alhamdulillah, kata Vicky. Bahkan aku ngaji sampai kitab-kitab kuning udah semuanya. Kadang-kadang ada rasa peperangan di dalam diri aku saat aku tidak membuktikan apa yang aku perbuat sama dengan apa yang aku ucapkan, sambungnya.